Mas Andrika, Mbak Yudit ini, Mbak ini adikku kan lagi belajar daring tapi banyak pakai Youtube untuk pembelajaran karena sinyal di rumahku bagus, adakah paket dari XL yang bisa Youtube-nya unlimited? Nah ini pertanyaan saya juga ini, ada nggak? Kalau Youtube unlimited, saya mau. Belum tahu ya Mas Yudha ya. Gimana Mbak? Harus habis ini harus langsung pakai RSL loh Mas Yudha. Iya Mbak, ini loh, saya mau kelima Mas Andrika ini. Ya, kita punya paket data namanya Extra Unlimited atau Extra Turbo Unlimited. Oke, Extra Turbo, itu double ini ya. Extra Unlimited Turbo, berarti Turbo gitu ya. Nah itu ada beberapa macam pilihan kuota sih, dari mulai 2 giga sampai dengan 38 giga. Nah ini sesuai dong, sesuai dengan kebutuhannya, mau menggunakan seberapa atau kebutuhannya berapa, kira-kira untuk apa saja. Kalau Youtubenya terus-terusan berarti kan mesti harus banyak kebutuhannya ya. Nah silahkan, bisa didapat kok di outlet-outlet terdekat ya, di toko pulsa, atau mungkin bisa juga ke Modern Channel. Kalau mau beli lewat handphone ya, buka aja itu Modern Channel yang ada di situ. Apakah, nanti saya sebut merk, nggak jadi deh. Jadi ada beberapa macam lah ya, toko-toko itu yang ada di handphone aplikasinya teman-teman bisa dipilih, disitu bisa. Atau di retail outlet yang ada di dekat rumah teman-teman, atau bisa jadi ke Excel Center juga bisa. Pilihannya macam-macam untuk Unlimited Turbo ini, bisa mendapatkan YouTube Unlimited. Ini tapi ini saya curiga mbak, ini pertanyaannya buat adiknya atau dia sendiri gitu loh. Adiknya mungkin cukup 2 giga, tapi kalau untuk kakaknya bisa berapa giga gitu. Iya, kalau nonton film ya bablas ya. Oke, pertanyaan lagi untuk mbak Yudit nih, dari mbak Aratna Sari. Ini rumahnya dekat area UGM ini mbak, pakenya aksis. Kurang bagus katanya, kira-kira kenapa? Monggo mbak Yudit. Oke, area UGMnya sebelah mana dulu ya. Sebetulnya kalau di UGM itu justru kita punya banyak BTS loh. Itu mewah sekali UGM, BTSnya banyak. BTS XLnya banyak ya. Jadi beberapa hal yang menyebabkan akses internet lemot, itu kan macam-macam ya. Apakah pada saat yang bersamaan, apa namanya, yang menggunakan data atau yang menggunakan internet itu sangat banyak. Sehingga full gitu ya, full capacity. Itu bisa juga terjadi lemot. Atau memang jarak ke BTSnya sudah cukup jauh, itu juga bisa. Atau mungkin dari perangkatnya juga. Atau handphone kita atau perangkat kita sendiri, itu juga bisa loh. Maksudnya, jangan salah. Jadi macam-macam sebetulnya sebabnya. Dan mesti kita tahu dulu, karena apa. Apakah memang betul, karena jaringannya, karena network gitu ya. Atau ada yang salah dengan BTS, mungkin sedang ada problem misalnya. Atau mungkin baru aja mati lampu gitu ya. Atau PLN-nya barusan mati. Berarti kan mungkin bisa jadi kalau BTS-nya tidak ada backup baterai, nyalanya akan lama. Itu sehingga, apa namanya, belum normal lagi gitu kan. Dan mungkin dirasakan oleh pelanggan lemot. Mesti kita cari tahu dulu penyebabnya apa gitu. Oke, terjawab ya. Pasti komplain dari pelanggan, apabila ada keluhan mengenai jaringan, itu pasti akan kami follow up. Oke, terima kasih Mbak Yudit. Dari pertanyaan dari Mbak Ratna Sari sudah terjawab. Silahkan ya Mbak Ratna nanti lebih baik langsung datang ke dealer aja. Tentu menerapkan protokol kesehatan Mbak Ia supaya lebih jelas. Saya sarankan kalau datang pagi ya, biar antrinya enggak banyak gitu ya. Oke, kita balik lagi ke Ibu Kepala Sekolah. Ibu, ini pertanyaan terakhir nih. Supaya nanti habis ini bisa menyiapkan materi untuk besok Bu ya. Kayaknya udah awang-awangnya. Aduh, kapan ini selesainya Mas Yudha nih. Karena harus ada materi-materi yang harus disampaikan untuk besok ya. Oke, Bu, sekali lagi untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh. Biar sekolah, seberapa intens berkomunikasi dengan orang tua melalui misalnya WhatsApp atau ketika ngumpulin tugas, ada ngobrol sebentar gitu. Sejauh mana sih, Bu, intensitas pihak sekolah berkomunikasi dengan orang tua? Betul Mas Yudha. Jadi setiap hari Sabtu ketika serah terima tugas, itu semua wali kelas siap untuk menerima konsultasi. Konsultasi ringan maupun konsultasi berat. Demikian juga saya sebagai kepala sekolah juga masuk di semua grup kelas. Jadi setiap ada permasalahan di kelas itu, saya langsung tahu. Dan saya menyediakan waktu untuk konsultasi melalui WA 24 jam dari orang tua. Jadi sewaktu-waktu ada permasalahan dengan anak maupun dengan sulitannya, saya siap untuk segera merespon. Kecuali kalau baru tidur ya, Mas. Ibu bisa saja. Iya, Mas. Bisa di-bisa sendiri, Bu. Tidur balesin sendiri, malah bahaya itu. Satu lagi, Bu, yang boleh ya pertanyaannya. Pihak sekolah, karena kan habitnya beda sekarang ya. Pernah ada enggak sih pelatihan khusus untuk teman-teman pengajar, guru, untuk membuat, oh gini loh caranya kalau mau membuat materi video, oh begini loh caranya kalau mau membuat materi audio. Ada enggak sih, Bu, di sekolah? Kebetulan operator sekolah kami itu bidangnya di mal mat, Mas. Jadi kami saling mendukung saja, saling membantu, yang kurang dilengkapi, begitu. Untuk pelatihan yang sudah kami rencanakan, hari ini harusnya terpaksa kami tunda karena sesuatu hal, tetapi untuk pembelajaran selama ini, saya kira sudah cukup kami berdiskusi dengan kesama guru dan karyawan di sekolah. Oke, cakep. Terima kasih, Bu. Ini mungkin tribunus bisa menjadi satu contoh ya. Bagaimana teman-teman di sekolah Bobkri Demangan 3, SD Bobkri Demangan 3 ini mengelola ya, Bu ya, supaya pembelajaran jarak jauh ini berjalan maksimal ya. Artinya nanti semoga hasil yang diharapkan juga sesuai ekspetasi, Bu ya. Karena memang ini serba penyesuaian ya adaptasi baru ini. Pertanyaan terakhir itu Mbak Yudit, nah ini harapan XL, ini seperti apa Mbak? Kedepan, terutama di bidang pendidikan. Artinya kan memang konsumen paling besar ya untuk pengguna provider ini kan dari dulu mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa gitu. Mbak, tidak kira harapan besar. Lagi daerah istimewa Yogyakarta ya Mas ya. Betul sekali. Seperti apa Mbak? Ya, terima kasih. Kalau terkait dengan PJJ ini tentunya XL Aksiata memiliki harapan yang besar ya agar seluruh pelajar atau masyarakat pada umumnya, terutama di dunia pendidikan ini bisa menerima manfaat juga secara maksimal dari apa yang sudah XL lakukan, yaitu donasi paket data ya. Dan di tengah pandemi ini, kuota pembelajaran ini kan memang menjadi kebutuhan utama para pelajar. Tapi pada kenyataannya memang sih ada sebagian pelajar yang belum menerima maupun memanfaatkan bantuan yang sudah disalurkan ini. Ada beberapa mungkin kendala gitu ya di lapangan, tapi sampai saat ini kami masih tetap bisa memberikan apabila dibutuhkan, memberikan atau menyalurkan kuota pembelajaran ini. Nah, kami berharap juga agar bantuan tersebut yang sudah disalurkan, itu juga sesegera mungkin bisa dimanfaatkan oleh pala pelajar, terutama untuk menghadapi situasi pandemi ini dalam rangka PJJ ya. Dan sebetulnya kalau tadi kembali lagi ke depan, seperti yang saya sampaikan bahwa saat ini itu kan paket internet semakin murah ya. Dan XL sendiri punya banyak pilihan paket dari Extra Unlimited Turbo, berbagai pilihan kuota, kemudian juga dari produk aksis, itu juga menawarkan kartu aksis dengan bonus kuota langsung untuk PJJ, sama dengan produk XL ya. Sebetulnya masyarakat saat ini apabila datang ke retail outlet, beli XL atau beli aksis perdana ya, kemudian diregistrasi atau diaktifkan, itu langsung mendapatkan yang 30 giga tadi, 15 giganya untuk paket conference, 15 giganya untuk paket edukasi atau pembelajaran. Nah kebetulan baru-baru ini kami juga meluncurkan produk-produk baru seperti Extra On yang anti-hangus, sehingga tidak khawatir dengan masa aktif. Kemudian juga produk-produk yang sebelumnya sudah ada, itu kita tambah kuotanya. Extra Combo Light, kalau pelanggan XL kenal ya dengan Extra Combo Light, itu kuotanya sekarang menjadi lebih banyak, tapi harganya tetap, tidak naik harganya. Ya kita tunggu kuotanya lebih banyak, harganya turun ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Yudin. Ya kita doakan semoga ini masa-masa pandemi ini segera berakhir ya, seiring usaha ikhtiar semua pihak untuk supaya aktivitas tatap muka di berbagai bidang itu supaya terlaksana lebih cepat gitu ya. Terima kasih. Sekali lagi Mbak Yudin ya dari XL Asyata, kemudian Bu Ustazari dari SD Bobkri Demangan 3. Terima kasih obrolan serinya malam ini. Semoga apa yang kita obrolan malam ini, tadi banyak respon ya, membawa dampak yang apa namanya, baik ya untuk kita semua, dan kita doakan juga sementara ini karena proses pembejaran adalah PCC ya, jarak jauh, semoga anak-anak juga enjoy terus Bu ya. Dan stakeholder-st stakeholder seperti Mbak Yudin ini juga harus men-support ya. Begitu Bu, terima kasih mantur suan semuanya. Terima kasih Mbak Yudin, terima kasih Ibu Ustazari. Ya, dan Tribunus, selamat malam. Ya, terima kasih banyak selamat malam. Ini bincang pendidikan malam ini akan saya tutup. Dan terima kasih banyak atas atensinya selama berlangsungnya bincang pendidikan tadi. Dan teman-teman di Studio 52 Tribun Jogja, segenap tim kerabat kerja, mengucapkan terima kasih juga. Dan sekali lagi, selamat hari guru. Semoga guru-guru di Indonesia, tidak hanya guru di sekolah saja ya, tapi guru di luar juga, formal atau informal, itu bisa setidaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Dan kita harus support terus pendidikan di Indonesia untuk generasi kita ke depan yang lebih baik. Oke, terima kasih banyak sekali lagi. Dan saya Udek Kristiawan, undur diri. Kita akan jumpa di program live streaming berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santisati. Thank you. Terima kasih.